Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribunas Korupsi Rp361 juta Kabak Umum dan Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar jadi tahanan kota. Kepala bagian Kabak Umum Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Estefanus Orat Mangun ditahan Kejaksaan Negeri Tanimbar. Tak hanya Kabak, Bendahara pengeluarannya yaitu Dominikus Buarleli juga ikut ditahan dan berstatus tahanan kota. Keduanya merupakan tersangka kasus tugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Kasih Intel Kejari Tanimbar, Agung Nugroho menjelaskan yang keduanya ditahan usai tim penyidik menyerahkan barang bukti tahap 2. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar merampungkan berkas perkara dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum pada Kejari Tanimbar. Diketahui berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada bagian Umum Sekretariat KKT tahun anggaran 2020 sejumlah Rp371.503.200. Dalam perkara ini terdapat dua tersangka, yang pertama yaitu tersangka NS dan tersangka NA. Dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp310.264.200 yang telah dihitung oleh Inspektura Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya nomor 700 garis miring LAK garis data 108 garis miring Ujurumawi garis miring 2022 kandal 1 Juli 2022. Jadi sebagaimana rekan-rekan kalian ketahui bahwa setelah kami menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dan kami telah melakukan petapan dua orang yang menjadi tersangka, kemudian kami melakukan petas perkara, dan hari ini kita lakukan penjelahan tersangka dan berantinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!